Halo semuanya, kembali lagi di channel aku dan Hane. Sebelum kita mulai dengan video, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe ke channel ini. Sebelum kita mulai dengan video kita cara membuat pilar ya. Kita hari ini seperti janji gue, mau buat video pilar ya. Jadi ya, kita langsung mulai aja ke video hari ini ya. Oke guys, jadi pilar itu sebenarnya ada banyak jenis. Jadi untuk sekarang kita mau buat pilar-pilar yang kecil. Jadi ini ada, dia sebenarnya ada tiga nih, ketebalan. Di pilar itu sebenarnya ada ketebalan tergantung building kalian ya. Jadi abis ini nanti gue akan praktekin kayak contoh, kayak kita buat tembok. Oke, jadi contoh disini ada tembok, sebuah tembok kayak, ya contohnya mungkin kayak, mungkin cobblestone biasa lah ya. Oke, jadi contoh ada begini. Padahal ini belum ke detailnya dulu ya guys. Jadi ini gue mau cara mengaplikasikan sebuah pilar ke dalam tembok tuh gimana gitu. Kalian mungkin bisa buat juga kayak kedalaman begini. Baru dibikin pilar ya nih. Kalian bisa buat begini untuk membuat sebuah depth. Jadi kalau kalian lihat contohnya begini. Begini ya. Kalian lihat nih. Nih kayak gini akan membuat itunya lebih menarik ya. Jadi kayak gini contohnya. Ini berarti ini bloknya terserah kalian mau buat pake apa. Jadi ini gak selalu harus kayak gini ya. Kalian bisa kombinasiin sendiri. Disini mungkin ada kayak setir. Nanti kan tinggal kalian tinggal gini. Mungkin detailin dikit. Nah, begini mungkin. Dan itu, apa namanya. Langsung kelihatan bagus temboknya ya. Walaupun simple gini. Tuh. Lihat nih tuh. Terus mungkin kalau untuk temboknya mungkin kalian bisa detailin lagi. Mungkin bisa dikasih begini mungkin. Oke, kita gak mau lama-lama disini. Karena ini bukan tutorial cara membuat tembok ya. Tapi intinya kalian ngerti lah ya. Kalian tuh gini gunanya pilar itu untuk memberi kayak suatu support gitu. Jadi misalkan contoh ada transisi di atas. Ada transisi misalkan mau buat kayak gini mungkin. Jadi contohnya begini ya. Contohnya begini. Terus nanti disini ada gedung lagi di atas. Dan bla 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 gitu ya. Nanti gue jelasin lagi. Itu pokoknya cara mengaplikasin pilar ke tembok tuh begitu. Ingat. Kalau ngikut tutorial tuh jangan ngikutin 100%. Coba variasiin lah ya. Oke. Jadi kita coba detail tembok seperti ini dulu. Nih, biasanya ini variasinya lumayan banyak. Jadi bisa ada yang begini. Terus mungkin bisa ada yang begini doang. Jadi cuma kayak simple doang tuh. Begini doang. Jadi nanti atasnya mungkin dia disini udah ada tembok. Gitu ya. Jadi bisa dibikin begini. Nah tuh. Kalian lihat ya bisa dibikin macam gitu. Kita bisa kasihnya dia tuh gini. Tembok gini juga sama. Atasnya mungkin juga sama kali ya. Karena ini kan mau nge-support ini juga. Mungkin kalian bisa tambahin stairnya begini. Jadi ditambahin 1, 2 gini. Jadi kayak bentuknya kayak rada ada kayak fase bunga gitu ya. Atasnya terus mungkin disini bisa biasa tuh. Kalau desain-desain gini tuh bisa dikasih kayak netherite mungkin ya. Netherite. Netherite terus api gitu. Mungkin bisa buat begitu atau nggak. Biasa dinaikin lagi. Dinaikin lagi ya. Kayak gini. Terus dikasih. Kayak gitu. Nah dibikin jadi kayak ada variasinya gitu. Kalau atas bawah tuh pilar tuh harus stabil. Atau nggak berat atas tuh rasanya aneh gitu kan. Jadi ini mungkin bawahnya kita bisa samain kali. Sama yang kayak di samping. Cuma bedanya disini kita mungkin dasarnya bisa dikasih. Jadi kotak gitu ya. Nah gitu. Bisa dijadiin kotak begitu. Ada juga yang. Yang pilar tuh yang simple banget. Like dia literally cuman tambahin wall. Setiap satu dua taruh setir. Satu dua taruh setir. Satu dua taruh setir. Terus ini mungkin nanti ini kayak temboknya mungkin ya. Oke jadi ini pilar ini dia nggak bisa kayak berdiri sendiri. Ini pilar yang biasa itu nempel ke tembok ya. Jadi ini pakenya tuh begini guys. Nah begini tuh. Jadi kayak itu untuk detail-detail kecilan. Kalau di beberapa tempat building. Tapi inget jangan terlalu banyak pake yang ini. Karena itu detailnya terlalu kecil nanti. Kayak terlalu detail rumet-rumet gitu. Dan bentuk aslinya tuh jadi kacau gitu ya. Apalagi nanti depthnya jadi berantakan. Jadi jangan terlalu banyak pake yang kayak gini. Itu untuk beberapa tempat mungkin. Kalian udah bingung gitu. Tempatnya kayak kosong gitu ya. Kosong. Kalian mungkin bisa tambah-tambahin ini sedikit gitu. Pokoknya ini pilar yang kecil gini. Lumayan banyak variasinya ya. Sekarang yang kedua gini ya. Yang kedua ini lebih enak. Jadi pilar semakin gede. Variasinya semakin banyak. Ini kalian. Variasinya gampang banget. Mungkin sama. Ini kayak yang ini yang basic banget ya. Jadi kalian bisa tambah. Satu. Terus dua. 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 Terus baru atas ya. Jadi sama seperti ini. Cuma bedanya ini. Dia dua begini. Dan ini dia enaknya bisa divariasiin lagi atas ya. Kayak contohnya. Kita bisa mau buat begini. Kita mau buat begini ya. Tuh. Mungkin mau buat begitu. Terus. Juga mungkin kita mau. Bawahnya tuh rada. Ada transisi ini dikit. Kotaknya gini. Terus ini mungkin kita bisa. Bikinin. Biar gak terlalu flat ya. Biar gak terlalu flat. Oke. Jadi begini tuh. Bisa dibikin gitu. Juga bisa. Tapi menurut gue kelebaran. Jadi ini kita hancurin aja. Oke. Kayak mungkin kalian bisa mau nambahin. Begini lagi mungkin. Kita tambahin. Nih. Tuh. Kita tambahin begini. Begini. Dan jadi ya. Terus juga pilar tuh inget. Ada juga yang polos juga gitu. Kayak gini doang. Jadi ini gue tunjukin. Tuh. Simple gitu doang. Keliatannya aneh. Cuma kalau waktu ditempel ke tembok sini. Jadinya tuh nyambung. Bagus gitu jadinya ya. Gue mau kasih tau. Jadi pilar tuh banyaknya tuh. Dia detailnya di bagian. Ujung atas sama ujung bawahnya doang. Bawahnya tuh rata-rata. Rata-rata ya. Ini bukan semua. Berarti ini rata-rata. Dia buatnya begini. Begini doang. Nah. Ini ada variasi lagi. Gue kasih tunjuk-tunjuk aja ya. Variasi-variasinya ya. Ini ada juga yang begini. Kita buat begini. Mungkin untuk beberapa dari kalian. Yang buat dua blok gini. Yang dua-dua blok gini tuh. Rada pusing ya. Awal-awal. Karena. Mungkin biasa emang. Building tuh rata-rata. Emang harus kayak. Tiga. Enam. Satu. Pokoknya. Enak gitu. Diitungnya ada tengahnya gitu. Kalau misalkan kayak. Kayak gini kan. Susah gitu kan ya. Jadi. Mungkin kalian. Rada bingung gitu ya. Cara detailnya gimana. Dan. Tips gue. Tips gue. Untuk. Building pillar gini. Itu. Apa namanya. Atas bawah tuh. Aura sama gitu. Jadi kalau misalkan ini. Sampe sini. Kayak contohnya bloknya itu. Sampe sini aja lah. Ya udah. Jadi sini jangan. Jangan buildnya. Jadi. Lebar begini. Asalkan emang. Di atas itu ada atap. Atau ada something-something gitu ya. Tapi jangan buatnya begini. Jadi. Kalian lihat kan. Rasanya aneh gitu. Kayak atasnya terlalu lebar. Dan. Ya. Jadi kayak gak balance. Nah. Pilar yang ketiga ini lebih enak. Dia. Variasinya bisa lebih banyak. Jadi. Mungkin kita bisa buat. Base nya dulu. Buat bawahnya. Buat bawahnya begini. Terus. Mungkin kita bisa detailin pake. Begini. Contohnya ya. Kita. Gue. Gue naruhnya random nih. Mungkin kita mau buatnya begini nih. Bawahnya. Bentuknya. Nah. Ingat. Kalau misalkan. Kalian terlihat. Ganjal gitu. Kayak kelihatannya. Aneh. Di ini. Itu kalian bisa tambah-tambah detail lagi. Seperti ini. Mungkin. Kita bisa. Detail-detail simple. Seperti gitu aja. Itu udah. Pengaruh banyak ya. Ke building kalian tuh. Udah lebih terlihat lebih detail. Cuman. Kalau misalkan. Bawahnya ini semakin tinggi. Foundationnya semakin tinggi. Ininya. Pilarnya juga harus. Semakin tinggi gitu. Nah. Kalau segini kan. Lebih kelihatannya lebih enak gitu. Dilihat. Nggak bontot gitu. Nah. Di sini kita bisa taruh gini. Gini. Oke. Jadi. Di sini kita bisa tambahin lagi. Begini mungkin. Kayak. Contohnya. Nah. Kita bikin ada dua. Dua detail. Begini kan. Habis dua. Kayak gini. Kita bisa mungkin tambahin. Ya. Stair-stair di tengah. Simple aja. Begitu. Mungkin. 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 Barang sini nih ya. Kita tambahin yang simple gini-gini aja dah. Kayak naruh-naruh wall. Kalian lihat perbedaannya ya tuh. Lihat kan. Langsung ada detail ya guys. Terus tengahnya terlalu polos gitu. Mungkin terlalu gede. Nah. Kalian bisa hancurin ini juga nih. Nah. Mungkin kalian bisa dibikin jadi kayak gini. Jadi dia. Rada tipenya. Rada slim gitu. Jadi mungkin kalian bisa tambahin. Stair mungkin. Kayak mungkin. Nggak. Stair. Mungkin kayak stairnya kayak gini ya. Polish grenade gini. Eits. Kita tambahin gini. Tambahin stair gini. Dan. Jadi. Pilar tuh. Pilarnya langsung keliatannya dewa. Langsung. Mungkin. Gue tunjukin kali ya. Ada. Nah ada juga yang bikinnya nggak balance. Dia tuh sengaja bikin nggak balance. Jadi. Dia bawahnya tuh lebih. Kecil daripada atasnya. Jadi contoh begini. Pilar awalnya dia kayak. Base awalnya tuh begini. Terus atasnya dia nanti jadinya begini. Nah. Jadi dari begitu atas. Terus atasnya begini. Oke. Gimana biar keliatannya nggak aneh. Jadi tuh kita pertama harus buat yang namanya transisinya dulu. Jadi nggak boleh. Mungkin jangan terlalu patah banget ya. Mungkin kita buat lagi begini. Kayak gini kan lebih enak dilihat lah. Lebih enak dilihat untuk awal-awal. Nah. Kita mungkin bikin stone brick. Bagian sini. Kita bikin atasnya. Kita bikin begini. Dan kalau kalian lihat langsung. Itu rasanya aneh. Atasnya terlalu. Terlalu gede gitu ya. Nah. Gimana cara bikin balance itu. Kalian senang tinggal buat. Transisi aja sih. Transisi dari antar bloknya. Contohnya. Gue mau buatnya begini. 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 Dan jadi. Simple. Begitu aja. Kita coba. Detail. Detail yang sama. Terus kita sambungin. Menjadi sebuah tembok. Mungkin ya. Oke guys. Jadi ini sekarang. Sudah ada. Dua. Dua. Pilar yang sama. Nah. Tinggal gimana cara gabungnya. Ini. Kalian lihat nih ya. Mungkin kalian. Kalau di pilar. Itu bingung. Cara buat detail. Temboknya. Nanti gimana. Nah. Contohnya nih. Tips selanjutnya. Kalau misalkan. Kalian lihat. Lihat. Dia tuh rada nyamping gitu ini. Lihat kan ada stairs ini. Ada stairs ini. Mungkin bisa dibuat. Rada. Ada kurv. Ada kurvanya gitu ya. Jadi. Berbentuk kurva gitu. Nah. Gitu kan tuh. Kelihatan tuh. Langsung kan. Ada. Ada. Apa namanya. Ada curvenya gitu. Nah. Terus. Mungkin temboknya. Gue buat tuh. Di belakang sini. Maybe ya. Mungkin kita buat temboknya nih. Dia di belakang sini. Nah. Kalian. Terus tinggal sabar. Kita mungkin taruh ini dulu. Nah. Kita taruh detailnya dulu nih. Kita. Depth. Jadi ada. Di sini ada beberapa layer. Ada. Satu. Dua. Tiga. Terus empat. Empat ini wallnya ya. Jadi itu ada empat ya. Jadi. Building itu. Mungkin bisa sampai dua. Tiga. Empat block ini. Kita mungkin pakai block yang sama. Kalian. Kayak gitu. Mungkin kita. Iya. Mungkin gak apa-apa. Pake ini. Awal-awalnya. Terus kita mungkin taruh sini. Sebagai ini ya. Terus. Terus kita baru taruh end the side mungkin. Jadi ada variasi blocknya. Gak sama semua. Ini contoh doang. Nah. Tuh. Kalian bisa bikin wall begini. Terus. Kita atasnya mungkin dibuat lebih. Lebih ada sambungannya. Biar gak terlalu. Polos. Nah. Terus di bawahnya ini. Cara. Biar kelihatan bawahnya lebih kecil. Dan gak terlihat aneh. Itu mungkin kalian bisa tambahin lagi. Yang namanya detail seperti ini. Detail kayak gini ya. Tuh. Jadi mungkin kalian. Wah. Keliatannya. Yang atasnya ini terlalu megah nih. Detailnya banyak. Tapi. Bagian sini tuh. Polos gitu. Jadi kalian bisa tambahin begini. Atau mungkin. Kalau kalian lihat-lihat lagi. Wah. Kebanyakan nih detailnya. Nah. Ini. Hapus aja nih bagian sini. Gak terlalu perlu. Soalnya. Bagian tengah sini nanti ada detail lagi gitu. Nah. Di sini mungkin ada. Mungkin kita mau kasih. Mau kasih wall kayak gini. Detailnya ya. Kita. Kita gak tau. Ini cuma rekayasa. Build ngasal. Jadi. Mungkin dia mau buatnya begini. Tuhan. Oh. Jadi. Kalau kalian bingung ininya. Gimana. Itu. Kalian bisa tebelin lagi bagian. Bagian wall bawahnya. Biar. Keliatan tebel gitu. Ada efek tebelnya gitu. Jadi. Mungkin kalian bisa taruh begini. Taruh begini. Taruh begini. Terus jadi begini. Mungkin. Nah. Bisa tambahin kayak gitu. Tuh. Jadi. Wallnya tuh lebih nyambung gitu ya. Sekarang tuh udah. Udah mulai kelihatan lebih balance. Dari sebelumnya. Nah. Terus mungkin. Kalau misalnya mau buat jendela juga bisa. Kita mungkin kayak buat. Ya. Ya. Kita basic aja lah ya. Taruh aja concrete lah. Contohnya. Ya. Kayak ginilah. Contohnya. Simple aja. Kita taruh. Taruh. Ya. Taruh beginilah. Nggak aneh-aneh. Mungkin taruh kayak gini. Terus mungkin disini. Nanti ada kayak. Anvil mungkin. Kalian juga harus sering-sering pakai. Blok-blok yang aneh-aneh. Seperti anvil. Cauldron. Terus lever. Rail. Piston. Itu bisa dipakai semua di dalam building. Itu. Kalian harus coba ngexplore bagian situ ya. Itu yang gue. Sering perhatiin. Yang kalian missing ya. Jadi yang kalian selalu. Abaikan. Selalu. Ya. Dianggap remeh lah. Blok-blok kayak gitu. Terus juga. Mungkin kalau. Mau lebih detail. Bisa tambahin ini nih. Cisel. Biar ada. Pola. Nah. Mungkin udah gitu aja guys. Dari. Tutorial pilar gue hari ini ya. Thank you guys. Yang udah nonton ya. Semoga kalian. Ngerti. Apa yang gue ucapin. Apa yang. Tips-tipsnya. Yang mungkin kalian bisa pakai ya. Jadi ingat. Untuk. Pilar itu banyak banget. Variasinya. Kalian tinggal coba-coba bentuk-bentuknya sendiri. Dan juga pilar itu harus balance. Ingat. Harus balance. Biar keliatan bagus gitu. Jadi walaupun bawahnya itu lebih kecil. Atasnya lebih gede. Kalian harus nanti buatnya. Gimana caranya. Biar keliatannya itu. Dia. Masih keliatan kokoh gitu. Jadi impresinya itu harus kokoh gitu. Kalau buat pilar. Soalnya. Emang. Fungsi mereka itu. Emang bikin. Bangunan kokoh gitu. Jadi jangan buat yang letai-letai gitu. Kalau pilar. Dan. Ya. Itu aja dari video gue. Dan jangan lupa like. Dan jangan lupa subscribe. Ke channel ini. Dan. See you next time. Bye bye. Bye bye.